Intro Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Baik kembali lagi bersama Ustadzid dalam pelajaran TCO Nah hari ini teman-teman Kita akan belajar tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh Nah tujuan pembelajaran kita hari ini Ialah yang pertama teman-teman semua bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh Yang kedua teman-teman semua bisa mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh Nah ini dia kita lihat teman-teman Yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh Nah kita lihat apa saja sih kombinasinya Yang pertama ternyata kombinasinya ialah kombinasi jalan dan lari Nah bagaimana cara melakukannya teman-teman Teman-teman bisa membuat dua lintasan Nah lintasan pertama teman-teman bisa fungsi untuk lintasan berjalan Kurang lebih mungkin sekitar 10 meter saja Tidak usah panjang-panjang ya Sekitar 10 meter Kemudian teman-teman berjalan Nah cara berjalan yang baik itu seperti ini teman-teman Ketika kaki kiri dilangkahkan Maka tangan kanan diayunkan Begitu juga sebaliknya Ketika kaki kanan yang melangkah ke depan Maka yang diayunkan adalah tangan kiri Itu untuk keseimbangan ya Semua yang keseimbangan pada manusia itu terletak pada tangannya Nah setelah lintasan berjalan selesai sekitar 10 meter Kita lanjut lintasan kedua Yaitu untuk berlari Nah untuk lintasan berlari ini teman-teman Teman-teman letakkan sekitar 5 atau 6 rintangan Bisa berupa sepatu Bisa berupa mainan Nah lakukanlah lari zigzag seperti yang ada di gambar ini teman-teman Nah itu lintasan kombinasi yang pertama ya teman-teman ya Kombinasi jalan dan lah lari Kita lanjut kombinasi yang kedua Yaitu kombinasi lari dan lompat teman-teman Nah yang pertama teman-teman harus lakukan Yaitu berlari Nah buat lintasan seperti tadi teman-teman Buat dua lintasan Gunakan lintasan pertama lari Lari biasa ya Tidak perlu lari zigzag seperti tadi Nah ini contohnya Ketika teman-teman ingin berlari Ya Kemudian Yang kedua Lakukan Melompat Nah melompat ini bisa menggunakan rintangan Yang ada di sekitar teman-teman saja Bisa mainan, sepatu, dan lain-lain ya Yang mudah teman-teman dapatkan Nah gunakan lintasannya itu Atau gunakan rintangannya itu Untuk melompatnya Ya Seperti yang bisa teman-teman Lihat di jam Di jambar Oke Yang ketiga Ya Kombinasi jalan, lari, dan lompat Nah kalau ini Teman-teman bisa membuat Tiga lintasan ya teman-teman ya Yang pertama Sekitar lintas yang pertama itu sekitar 10 meter Teman-teman berjalan dulu Berjalan Kemudian balik arah Balik arah Kemudian Teman-teman berlari Ya Teman-teman berlari Nah Kemudian balik arah lagi Setelah itu Lakukan lompatan Ya Lakukan lompatan Ya Lompat biasa saja Ya teman-teman ya Seperti yang ada di jambar ini Oke Kombinasi yang keempat Kombinasi melompat dan mendarat Nah ini dia Pertama Awali dulu dengan sikap berlari ya teman-teman ya Kemudian Nah seperti ini gerakan melompatnya teman-teman Ya gunakan kaki Yang terkuat dari teman-teman miliki Ya boleh kaki kanan atau boleh kaki kiri Yang jelas adalah kaki terkuat Jadi ketika kita melompat itu Lompatan kita bisa jauh Dan lompatlah ke arah atas ya teman-teman Jangan ke arah depan Ya Melompatnya ke arah atas Bukan ke depan ya teman-teman Nah kemudian Nah ini posisi melayang teman-teman Ketika berlada di udara Posisi kaki diusahakan rapat dan mendekat Mendekat ke arah dada Ya ke arah dada Yang ketiga Yang berikutnya Yaitu mendarat teman-teman Mendarat Nah ini daratan Saat mendarat ya teman-teman Tumpukan kedua kaki secara bersamaan Nah Jadi ketika mendarat Tumpuan kita Atau posisi kaki kita Harus mendarat kedua-duanya sekaligus Dan posisi tangan Dan posisi tangan itu ada di depan kita Oke Itu kombinasi melompat dan mendak Mendakat Oke Ya Mempraktikkan Nah kombinasi jalan lari dan lompat Pada olahraga lompat jauh Ini praktiknya ya teman-teman ya Nah ini dia Olahraga lompat jauh ya teman-teman Nah dalam olahraga lompat jauh ini ya teman-teman Ada tiga tahapan yang harus teman-teman perhatikan Yang pertama itu awalan namanya Nah awalan ini Posisi kita ketika kita akan memulai Lompat jauh ini Kita harus fokus Mata kita fokus ke depan Dan posisi kita siap untuk melakukannya Yang kedua adalah tolakan Nah dari awalan kita berlari secepat mungkin Kemudian Ketika sampai di papan tolakan Papan tolakan itu titik kita melompat ya teman-teman ya Ketika sampai di papan tolakan Gunakan kaki yang paling kuat Nah yang mana Yang kiri yang kanan terserah Tapi setiap orang itu berbeda-beda kaki yang terkuatnya ya teman-teman ya Bisa kaki kiri dan bisa kaki kanan Nah kaki mana kira-kira yang kita miliki yang kedua Kemudian kita melompat Melompat dan yang ketiga adalah di udara teman-teman Nah di udara Usahakan Kedua kaki kita rapat Kedua kaki kita rapat Dan mendekat ke arah Dada Sehingga Jarak jangkauan dari lompatan kita lebih jauh Oke Yang berikutnya Atau yang keempat adalah Mendarat Mendarat Nah mendarat Posisi mendarat Kedua kaki kita mendarat bersamaan Dan tangan kita ada di depan Jadi itu dia tadi teman-teman Empat poin ketika kita akan melakukan lompat jauh Yang pertama awalan Yang kedua tolakan Yang ketiga di udara Yang keempat mendarat Di udara ini atau melayang Teman-teman Yang pertama awalan Yang kedua tolakan Yang ketiga melayang Yang keempat mendarat Oke Teman-teman Sepilas info Ada yang tahu Siapa Gambar orang yang saya perlihatkan Di sini Yang tahu siapa beliau Tidak ya Oke Ustaz jelaskan Sekilas info Bagian tum semua Beliau bernama Maria Natalia Ronda Ustaz ulangi Beliau bernama Maria Natalia Ronda Oke Beliau salah satu atlet Berprestasi Berasal dari negara Indonesia Prestasi yang diraihnya Tidak muncul begitu saja teman-teman Itu diperlukan Sikap disiplin kerja kelas Dan ikhlas Untuk menjalani latihan yang teratur Nah Sikap Sikap dia inilah Yang membawa dia Meraih Prestasi Yang sangat Membanggakan Bagi negara Dan terutama Bagi keluarganya Nah Dia mulai prestasi Ini itu Teman-teman Dari bangku SD Sampai ke Kacah internasional Teman-teman Nah Prestasinya Yang pertama itu Meraih Mendali emas Asian Games 2014 2014 Teman-teman Wow Luar biasa ya Mendali emas Teman-teman Yang kedua Mendali emas Sea Games 2015 Masya Allah Luar biasa Yang ketiga Mendali emas Sea Games 2017 Dan yang terakhir Yaitu Asian Games 2018 Dimana Dia meraih Mendali emas Dengan lompatan Terjauh Yaitu 6,43 Meter Nah Dengan prestasinya Itu Dia dicubuti Sebagai Ratu Lompat jauh Asia Nah Ini dia Siapa tahu Bisa memotivasi Teman-teman Bagi yang Bercita-cita Menjadi atlet Dan mempunyai Bakat Dan kemampuan Untuk menjadi atlet Bisa Berlatih Dengan tekur Berlatih Dengan Giat Sehingga Menjadi Prestasi Bagi teman-teman Di masa depan nanti Baik Sekian dulu Dari Ustadz Saya ucapkan Terima kasih Baik teman-teman Itulah tadi Penjelasan Ustadz Berkait Pembelajaran kita Hari ini Yaitu Tentang Olahraga Lompat jauh Nah Semoga teman-teman Paham ya Nah Untuk lebih Jelasnya lagi Tentang olahraga Lompat jauh ini Ustadz akan Memutarkan video Kepada antum Yang akan Diperagakan oleh Kakak-kakak Dari Universitas Mula Warman Program Studi Pendidikan Just Money Just Money Olahraga Dan Kesehatan Nah Mereka akan Memperagakan Kepada antum Tentang Gerakan Pada Olahraga Lompat jauh ini Nah Silakan Disimak Baik-baik Dan Dipraktekkan Di rumah Jika Menghadapi Kendala Bisa Beritahu Ustadz Sampai Yang Berusaha Apa Saja Kendalanya Ya Silahkan Selamat Di rumah Baik Silahkan Saksikan Videonya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 As Sampai Sampai Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Awalan, satu, berdiri tegak lurus Dua, salah satu kaki berada di depan Tiga, pandangan mata ke depan menghadap lintasan lompatan Kemudian lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya Sampai pada pepan tolakan tanpa merubah langkah kaki tolakan Cara melakukan tolakan adalah Pada saat hendak melakukan tolakan, menggunakan kaki terkuat Boleh kaki kanan maupun kaki kiri Yang terpenting, tolakan dilakukan tepat di atas papan tolakan Satu, gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok Dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan Dua, mendarat menggunakan dua kaki bersamaan Dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan gerakan mengeper Agar tidak terjadi cedera pada otot atau bersendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!